Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, tak seperti pasangan selebriti kebanyakan yang menjadi raja dan ratu sehari dalam pernikahan dia. Pasangan ini justru menikah dalam keadaan penuh dengan kekhawatiran, kesederhanaan, dan juga keprihatinan. Kenapa? Ini ada yang cari-cari Rani. Wah, gimana ini? Besoknya kan mau nikah tuh. Saya pulang dari situ, nggak pulang ke rumah lagi tuh. Pernikahannya seperti apa? Suasanya bagaimana? Kita nikahnya di rumah orang. Nggak kenal kita? Tamunya kita nggak ada yang kita tahu satupun. Ya, pokoknya intinya kita nikah itu belum pernah merasakan pesta, belum pernah dipelaminan. Nih, jadi orang tua saya menyesuaikan nama orang tuanya dia. Karena Rani orang tuanya nggak datang, orang tua saya juga. Papi nggak datang ya, kayak sama-sama. Tapi omnya dia datang. Hari itu pokoknya nggak ada waktu deh beli kayak gitu-gitu. Terus apa namanya, mahar-mahar apa sih, segala macam alat sholat, seperangkat sholat dan lain-lain itu bukan dia yang beli. Pokoknya dari orang semua lah yang membantu. Kita sampai detik hari ini belum berani nonton video pernikahan kita waktu itu. Ada sih. Tapi sampai hari ini kita belum berani nonton. Emang biar bagaimanapun nikah, terutama perempuannya harus ada restu lah dari orang tua. Jadi biar lancar gitu semuanya, ya itu saya rasain banget. Tapi kita ini setahun kemudian kita nikah ulang. Ujian demi ujian terus dilalui pasangan ini. Tak hanya jelang pernikahan, pasca menikah keduanya pun juga harus menjalani hidupnya dengan penuh cobaan. Hingga akhirnya kehadiran sang cucu pertama Topaz Malino merubah segalanya. Mau melahirkan anak pertama itu sulitnya luar biasa. Jadi udah pembukaan tapi susah ini. Nah, dia akhirnya ngambil keputusan. Dia nanya ke saya, saya laku sakit kayak gitu. Telpon mama ya, telpon mama ya, dia bilang gitu kan. Ya, telpon mama, telpon mama. Susur-surur dia telpon mama. Gak lahir lahir anaknya. Udah kalau mau mati gitu kan. Dokter juga bilang, ayo Rani yang kuat, ayo nafas. Oh tetep aku gak bisa. Akhirnya dia nelfon mama. Terus mama langsung dateng ya. Langsung dateng. Dia dateng masuk ke dalam ruang operasi. Persalinan. Langsung megang perutnya. Cek, sayang ini mama dateng. Udah yang kuat ya, lahirin aja. Mama tunggu di luar ya. Maka tunggu. Ibu saya, ya Allah mamaku dateng. Disitulah dapet apa? Kekuatan yang besar banget. Satu kali ngeden peluat anak saya. Pada semua. Disitulah makanya. Banyak kan sekarang kan pasangan yang mungkin gak direstui sama orang tua. Aduh, usahakan direstuiin deh. Karena kita gak tau hidup kita nanti ke depan. Harus ada ini juga ya. Harus saling pengertian. Anak-anak juga harus, apa, yang saling jatuh cita ini. Istrinya biar gimana juga harus tetep ada rakyat. Ujian restu dari ibu itu udah syarat. Anakku, akhir baru kita ada komunikasi. Aduh, itu luar biasa banget pas sakekahan. Sedihnya luar biasa. Bapakku emang dia seneng banget gitu pas dapet cucu. Oh luar biasa dia sayang banget sama cucu-cucunya. Selain ujian restu, pasangan ini juga harus mengalami ujian finansial di awal pernikahan ya. Ngerasain lu hari pertama ngikah. Ke rumah. Tahu gak sih rumahnya bukan rumah kita. Rumah dipinjemin dari temennya aku. Kita tinggal di rumah itu. Di daerah Sentul sana. Terus, karena kita gak ada megang uang sama sekali ya. Waktu itu emang kita niatnya udah lah kita dari nol. Kita sempat ngerasain hanya makan mie instan. Hanya makan roti. Beras apa makan seadanya gitu. Karena kan kita kan nunggu ada show berikutnya, ada kerjaan berikutnya baru nanti dapat duit gitu kan. Ini kita ngerasain banget jadi, apa, honeymoonnya kayak begitu. Aduh. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya restu itu pun berhasil diraih Reni dan Adri. Keduanya merasakan hikmah besar lewat perjuangan dalam mengarungi rumah tangganya. Ini jadinya sulit gak gitu. Masa pasti saya pertahankan gitu loh. Jadi saya tuh membina sayang sama dia, cinta sama dia, memberi contoh. Karena saya ini nyakitin hati papanya. Waktu papanya meninggal dalam hati saya bilang, Saya jaga anak-anakmu sampai to'ah. Itu memang udah janji saya sama dia. Saya ijab kabul saya tuh dengan mas kawin saya dengan berhenti ngerokok loh. Iya itu tadi belum kelar itu. Jadi pas dalam hati, ini lima bungkus nih sehari ini. Pas ijab kabul, tek detik itu juga saya berhenti ngerokok sampai sekarang. 22 tahun tentu bukanlah waktu yang sebentar. Suka duka, canda tawa, air mata dan bahagia telah berhasil dilalui keduanya. Lantas pernahkah sejuali ini merasakan jenuh dan cemburu satu sama lain? Gak lah, saya gak pernah jenuh. Saya semakin hari kok semakin ini ya. Semakin sayang, semakin cinta, semakin ngeliat dia lebih cantik. Karena cantiknya orang muda sama cantiknya ibu-ibu tua itu beda. Tapi kadar cantiknya sama. Malah bisa lebih bagus, lebih cocok buat kita. Nah ini makin lama cantiknya lebih cocok nih mas Eni. Dia parah banget. Semua juga dicemburuin sama dia. Saya tuh rasa takut kehilangan sekali kok untuk Rani. Tapi kata dia, eh Pak, jangan sampai begitu amat tuh perasaan. Dia bilang gitu. Terus saya, Allah itu cemburuan dong adanya gitu. Iya, iya. Terus saya tobat sama Allah gitu. Di rumah aja tuh, kalau aku keluar kamar, krek gitu. Mau kemana mah? Mau bikin telur. Nanti dia ngikutin, ke dapur. Ngapain ngikutin? Enggak, temenin kamu aja, masak gitu. Begitu. 22 tahun lho begitu lho? Kayak gitu. Dia yang jenuh kayaknya. Aku yang jadi bingung. Ini apa? Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta pasangan harmonis Rani Pancarani dengan sang suami Adrimanan. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. Stay tuned on Love Story. Happy Valentine's viewers. Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.